Jadi memang kedua board tadi, deskriptif dan analitik inilah nanti objektif yang kita nilai itu akan berbeda pendekatan secara metodologi. Tadi teman-teman sudah menyampaikan, KFK dan juga SINPA dan lain-lain itu ada bicara hipotesis, ada determinan, ada bicara rancangan studi. Disitulah akan nanti kita membedakan bagaimana pendekatan kedua ini. Ini mungkin Bersi sudah menjelaskan, kalau kita bicara deskriptif, analitik, perbedaan mendasar itu, yang pertama adalah memang triangle yang dibangun. Triangle itu segitiga yang dibangun tadi. Kalau kita bicara deskriptif, itu kan bicara orang, waktu, dan tempat tadi. Karena memang unik di dalam kita, seorang epidemiolog itu di dalam bagaimana kita mendapat mengukur atau menilai distribusi frekuensi penyakit itu di dalam suatu populasi. Karena kata kunci, epidemiologi, bicara distribusi, dan frekuensi. Board yang kedua itu untuk analitik, Anda harus paham membedakan tadi deskriptif orang, waktu, dan tempat. Makanya pertanyaan nanti dalam objektifnya itu jelas. Kapan itu terjadi? Di mana itu terjadi? Hampir beda kalau kita bicara analitik. Kalau sudah analitik, bukan bicara waktu, tempat, dan serapa banyaknya lagi. Tapi adalah bagaimana itu terjadi dan mengapa itu terjadi. Nah, sedangkan triangle di dalam analitik epidemiologi, makanya ada istilah yang selama ini kita sebut dengan triad epidemiologi adalah agent, host, dan environment. Apa itu agent, host, dan environment sebagai lingkungan? Nah, kalau dalam biasanya UTS, UAS, Anda mampu menjelaskan ini sebagai kompetensinya. Nah, jangan sampai nanti Anda tidak bisa menjelaskan apa perbedaan mendasar ketika kita belajar analitik dan deskriptif dalam hal ini. Nah, deskriptif kan Anda sudah, iblatnya sudah katam di awal semester atau di awal kuliah, epidemiologi deskriptif sudah Anda peroleh. Nah, kunci kedua itu di dua board ini adalah, pertama kalau deskriptif bicara distribusi, nah, tadi Bikar menetapkan bahwa analitik itulah bicara determinan. Nah, nanti determinan inilah kenapa kita perlu menjelaskan secara metodologi. Nah, inilah kaitannya nanti, ujung-ujungnya adalah bicara formulasi hipotesis, konsep penyebab, atau disebut juga dengan kausalitas dalam hal ini. Oke, apa ya sampai sini? Nah, sebenarnya yang disebutkan tadi, Pak, ada studi kohot, case control, cross-sectional, kalau tepatnya itu bukan bicara analitik, tapi itu disebut dengan, cuma Anda catat, jangan sampai salah, itu disebut dengan basic design, atau artinya rancangan dasar. Nah, rancangan dasar inilah yang tiga itu, seksional, kohot, dan case control. Nah, karena kohot, case control, dan cross-sectional itu, itulah rancangan dasar yang sebenarnya yang bisa dikembangkan nanti, apakah kohot terbuka, kohot tertutup, atau case control nanti ada nested case control, itu banyak varian-variannya. Nah, dan ada juga hybrid yang nanti gabungan antara satu dan yang lainnya. Nah, basic design itulah yang biasa kita kenal. Dan itu kan ada dua, cuma Anda catat, dua itu yang menentukan nanti, yang pertama adalah arahnya hubungan itu sendiri, dan yang kedua adalah timingnya, waktunya. Jadi kuncinya dua ya, arah dan waktu. Kenapa? Arah itu juga menentukan nanti, apakah mana yang dulukan penyebab atau akibatnya. Nah, atau outcome dalam hal ini, atau independent variable dan dependent variable. Nah, padahal nggak banyak di situ, nanti yang banyak kita pahami adalah dianalitik. Nah, salah satu kunci yang harus Anda tulis, yang harus Anda ingat betul, jangan pernah Anda melakukan studi analitik yang kajian studi deskriptifnya itu belum diselesaikan dengan baik. Atau sudah dibangun dengan baik. Beda ya, dikerjakan dengan baik dengan dibangun dengan baik. Karena gini, studi deskriptif itu bisa saja orang yang membuat, kita melanjutkan apa yang sudah diselesaikan orang lain. Atau studi kita, bangun dulu deskriptif studinya, baru nanti kita melakukan analitik studi dalam pedemologi. Karena jangan sampai yang namanya adalah ujuk-ujuk langsung, Pak, saya mau studi analitik. Nah, pandahal kajian deskriptifnya saja belum. Nah, sering contoh yang kasih saya sampaikan, baik di metodologi, kalau Anda ingat dulu di metodologi penelitian, contoh sederhana saja, Pak, saya ingin meneliti tentang TB pada mahasiswa, misalnya. Menarik itu. Apa sih determinan kejadian TB? Kok angka TB pada mahasiswa banyak penularannya, apakah di kampus, atau memang dari awal sudah ini, gitu kan? Nah, pertanyaan itu juga menjadi pertanyaan analitik, karena sudah bicara determinan. Nah, kalau seorang epidemiolog, atau kita sebagai dosen, atau Anda sebagai peneliti, ada pertanyaan yang dasar. Kenapa itu dimulai analitik studi? Kira-kira apa pertanyaan kita yang harus kita bangun untuk menjawab studi deskriptifnya sudah sampai mana, kan? Tanyaannya jelas saja. Berapa sih prevalensi kejadian TB pada mahasiswa? Itu pertanyaan deskriptif tadi. Jangan Anda bicara determinan, bicara faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa kejadian itu, tapi keluarkan saja dulu angkanya, berapa sih proporsinya. Nah, proporsi untuk mendapatkan proporsi prevalensi TB itu, ya jelas. Kita melakukan studi deskriptif. Nah, mahasiswa itu banyak terjebak seperti itu. Dia langsung lebih analitik, sedangkan di narasi latar belakangnya itu belum terbangun deskriptif studinya. Nah, tentu Anda mengangkat bicara determinannya, tentu Anda sudah tahu prevalensi TB itu berapa, ya kalau itu belum ada, itu yang Anda teliti. Makanya Anda buat deskriptif. Jadi bukan apa ya, Pak, kalau deskriptif nanti tidak diterima oleh pembimbingnya, ya tergantung. Kalau penelitian Anda misalnya mengetahui prevalensi diaria, diaria itu sudah penyakit yang sudah umum. Dan umum dan Anda sudah mengetahui berapanya. Tapi yang menarik ini kan TB itu biasanya pada masyarakat, kok ada sih pada mahasiswa? Nah, kenapa Anda kaji? Itu Anda kaji dulu akan lebih bagus. Sebagai angka koreksi itu belum ada. TB anak saja angkanya masih belum dapat. Berapa sebenarnya prevalensinya proporsi TB pada anak itu. Apalagi mahasiswa yang lebih spesifik. Itu contoh, sudah paham ya, perbedaan bagaimana Anda menilai nanti dengan pertanyaan objektif saja, Anda sudah tahu, oh ini analitik study, dan ini adalah analitik epidemiologi, atau analitik deskriptif epidemiologi. Itu satu poin sebagai pengantar bagi Anda nanti untuk studi awal. Jadi jangan Anda langsung ujuk-ujuk. Seharusnya maka studi deskriptif adalah langkah awal untuk memahami bagaimana dinamika atau determinan penyakit berikutnya. Makanya itu epidemiologi analitik. Kalau dia yang kuat, jadi memang harus dibangun, memang jangan tanpa mempunyai dasar yang kuat di dalam studi deskriptifnya. Ini kunci awal yang ini. Kalau nanti Anda deskripsi, jangan sampai nanti Anda salah dalam hal ini, dalam bentukan, dan membuat apa ya, kalau eksersisnya, latihan, ini epidemiologi analitik apa deskriptif, Pak? Anda bisa jawab. Nanti dalam MPKM juga gitu, Anda yang menerapkan apply ini, Anda baru studi deskriptif, sedangkan kita salah satu yang direkognisi mata kuliahnya adalah analitik. Bagaimana Anda membuat kajian analitik? Itu latihan Anda nanti. Bagaimana Anda berkolaborasi membuat studi analitik? Tentu kan, contoh, oh ya prevalensi COVID-19, sudah jelas Pak, sudah ada, tapi apa yang kita membuat lebih analitik kita mendalami? Paham ya sampai sini? Nah, itu kunci ini yang harus Anda, bukan hafal ya, tapi harus di otak Anda, Anda mau jadi dosen nanti, mau jadi manajer, atau public health professional di lapangan, Anda sudah paham apa perbedaan fundasi, dua fundasi ini, yang mudah-mudahan Anda ingatlah sampai nanti S2, S3 pun seperti itu. Nah, sampai sini dulu untuk yang pertama untuk sebuah pengantar. Nah, yang kedua adalah yang tadi, siapa yang jawab tadi? Si Fikar, Pak Sinta, Pak Sianisa, tadi Pak Sinta itu yang bilang. Yang kedua yang harus Anda pahami adalah konsep kausalitas. Di dalam analitik, ini juga harus ibaratnya ngotok ke hadiri, apa namanya, Anda dalam berkongsi, saya kira juga Ibu Elsie sudah menyampaikan, saya ingin hanya mempertegas saja nanti, sebelum nanti kita ke laboratoriumnya, untuk bagaimana fungsi ini dilihat. Nah, saya mulai dari sini. Kenapa kok ada, Anda ingat ya, saya sampaikan, kapan mulai analitik epidemiologi itu? Dimulai itu sekitar tahun 1965. 1965 itu adalah ketika waktu itu, nanti ada gambarnya, 1965 itu orang hanya melihat hubungan itu, hanya bicara probabilitas saja, karena tahun 1965 itu statistik juga berkembang, jadi hanya orang melihat sebuah kejadian yang berulang-ulang pada orang yang sama, atau tempat yang berbeda, tanpa didasari, tapi itu ternyata berhubungan, dan dikatakan, oh ya, ini yang jadi penyebab. Sama ya, kita hujan-hujanan, besoknya kita demam, nah orang lain coba juga gitu, tetangga juga gitu, teman juga gini, akhirnya, pas dikatakan nanti orang, apa namanya, oh ya, dia demam karena hujan-hujanan, padahal penyebab demam kan bukan itu, tapi itu sudah terjadi normal, sudah menjadi normal, sudah menjadi satu pembuktian bahwa itu penyebabnya, makanya ada istilahnya pemali, kalau orang kampung bilang, oh ya, ini penyebabnya, ya sama dulu kita juga, ketika kita mau BAB gitu kan, kata teman, ambil batu, simpan di saku, BAB-nya tertahan, dicoba juga, terbukti juga, tertahan juga, BAB akhirnya kan mengatakan bahwa batulah menyebabkan BAB yang tertahan, padahal kan bukan itu, nah kalau dahal hanya kita menggunakan probabilistik, setiap kemungkinan, ini sudah filosofinya ya, setiap kemungkinan itu terjadi, dan itu terjadi, gitu kan, apa kejadian yang sebelumnya, diikuti dengan kejadian berikutnya, orang banyak mengatakan, itulah penyebabnya, padahal bukan itu, disitulah kita mulai, bicara analitik epidemiologi, jadi tidak mudah kita menyimpulkan, hubungan sebab akibat itu, sama juga gini, seorang sering merokok, kemudian dia 20 tahun, kemudian dia katakan, penyebabnya apa, apakah rokok menyebabkan siaparu, awalnya kan studinya, itu adalah, melihat tren, berapa jumlah batang rokok, diproduksi, dengan jumlah siaparu, yang terjadi, ternyata itu berkulerasi positif, dan orang menimbulkan merokok, padahal, ya belum tentu, mungkin ada determinan, makanya bicara, ada determinan yang lain, atau ada postulat lain, yang bisa memenuhi kriteria, dia mengatakan hubungan sebab akibat, nah, makanya kata si Hume itu, mengatakan bahwa, seorang kejadian tidak pernah mampu menemukan, sebenarnya kekuatan yang pasti hubungan itu, tapi, hanya orang mengetahukan, satu apa namanya, menunjukkan bahwa, suatu hal yang merupakan, suku sakti yang pasti, yang lainnya, makanya jika hanya dapat menemukan, kalau sesungguhnya kejadian itu hal yang mengikuti, kejadian yang lainnya, makanya, buku sakti di dalam, epidemiologi analitik, ini anak membaca buku yang namanya, modern epidemiologi, dan searching aja di google nanti, modern epidemiologi itu, pengarangnya, Kenneth John Rotman, dan itu bukunya menarik, dari first pertama, sampai di revisi, 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 sampai ke revisi keempat, ke kelima, yang terakhir itu, dan itu menarik, dibantah, dibantah, awalnya probabilistik, akhirnya klasikal, jadi menjadi modern epidemiologi, sama juga gini, orang yang tak akan merokok, dia pejika, dan ternyata, apakah dia, apa namanya, pejika, itu, apa namanya, sebabkan oleh rokok, sedangkan ada juga alkohol, jadi memang ada, muni merupakan proses subjektif, yang merupakan gagasan dalam mikiran seseorang, jadi memang, kita seorang epidemiolog itu, butuh yang namanya, apa itu, bahasa indonesianya, saya enggak, enggak apa namanya, sulit menerjemahkan, saya dibilang intuisi, atau apa, penting, kita punya pemahaman yang, apa namanya, logik, dan juga punya, dikatakan feeling, juga enggak, tapi inilah, mungkin bahasa Inggris yang paling tepat, enggak bisa saya indonesiakan dalam hal ini, itu butuh, di dalam, analitik epidemiologi, Anda nanti, sulitnya kita di public health itu adalah gini, kita, kecuali mungkin di saat tanggung, atau di gizi misalnya, lebih banyak, kita itu, apa ya, variabelnya itu intangible, yang tidak bisa diukur secara langsung, nah, bagaimana kita membuat epidemiologi analitik, sedangkan variabel tidak bisa diukur secara langsung, contoh, penurunan kadar zat besi, sebabkan anemia, gitu kan, dan misalnya, bagaimana kita mengukur, misalnya, orang sari, apa namanya, sariawan, gitu kan, nah, yang kita bisa ukur, berapa dia vitamin C, apakah kita mengukur biomarker, kadar vitamin C, apakah di dalam darahnya, kita bisa hanya mengukur, mungkin yang intangible, misalnya, ya berapa banyak, dia makan buah, misalnya, seperti itu, nah, jadi, kita bisa lihat suatu hubungan itu, memang, lihat, nanti ada yang berhubungan secara langsung, ada yang memang, kita butuh, memang, apa namanya, ada perahabat antaranya dalam hal ini, nah, coba Anda diskusikan dulu sebentar, saya stop dulu, saya izin dulu sebentar, nanti kita lanjutkan, saya minta waktu 2-3 menit, ya, oke, ya, ya, terima kasih, selamat menikmati, selamat menikmati, jadi, kita lanjutkan, nah, jadi, ada, ada apa namanya, ada, dua, sebagai dasar pembanding nanti adalah, jadi, dulu itu, tahun sebelum 1965, itu, orang, pendekatan itu adalah model single cause, ototnya, itu penyebab, atau disebut dengan determinisme murni, atau klasik, jadi, dianggap bahwa, ya, hanya X bisa menyebabkan dia, apa, Y gitu, jadi, Y adalah satu-satunya akibat dari faktor X, nah, sekarang kan nggak bisa seperti itu, dan malah, fenomenanya nggak seperti itu, gitu, contoh aja yang paling rumit ya, makanya waktu saya kuliah di, di Harvard itu, ada satu departemen, apa, satu, apa namanya, kajian lah, di departemen epidemiologi itu, saya sempat lihat, dan juga diskusi juga, jadi, di Harvard itu ada peminatannya kompleks disisis, jadi, hanya membahas penyakit-penyakit yang kompleks, di dalamnya itu salah satunya adalah, kayak, di kita itu apa, diabetes melitus, DM, DM itu kan kemana-mana tuh, bisa ke, jantung, bisa ke PJK, bisa ke hipertensi, katarak juga bisa, kalau di kita kan, menyakit gulo kan, kata orang kan, karena kompleksnya itu, dia muti penyebab, dan juga bisa jadi muti akibat juga, dalam hal ini, hanya satu DM saja, akibatnya bisa orang dia katarak, bisa dia, apa namanya, PJK juga, pretensi juga, nah, dulu, misalnya tidak ada penyakit AIDS, tanpa virus, HIV gitu kan, juga sama, tidak ada TBC, tanpa kuman MTB gitu, nah, sedangkan di dalam, nanti kita lihat, di dalam model, analitik, ke depan, itu adalah, modern, pendekatan modern gitu loh, nah, nanti, ada istilahnya nanti, di John Rotman ini, dikatakan bahwa, ada faktor rendangan sendirinya, pasti dapat menimbulkan penyakit, jadi ketika dia cukup, apakah dia, ketika, kekurangan oksigen, dia akan menjadi, hipoksia otak gitu loh, misalnya, kalau bila peningkatan suhu, dia pasti akan rusak jaringan itu, jadi ada, satu kondisi, yang artinya, suficient dalam hal ini, dia akan menimbulkan penyakit, nah, kita ini, di dalam tubuh, dan, apa, fenomena, bagaimana, apa namanya, metabolisme kita, itu kita gak tahu, makanya ada kok, Pak, satu orang ini kok dia kanker, Pak, kok dia enggak, ya, kita kadang-kadang hanya menunggu, kondisi yang, apa, kompartemen di dalam suficient ini, cukup atau tidak, contoh, tangkar payudara misalnya, siamame, determinan paling kuat adalah, ketika dalam hal ini genetik, jadi Anda hati-hati tuh, kalau Anda, lantuan Anda, udah siamame, gitu kan, menger payudara, Anda perempuan, secara genetik, Anda sudah kuat mempunyai, kena siamame, gitu, tapi Anda bisa mencegah, Anda bisa kontrol, determinan yang lain, gitu loh, sama juga orang, ini ada yang baru-baru kemarin, apa, teman saya, satu-satu SMA itu, semua, dari mamanya, adik-adik punya perempuan, siamame, nah, bedanya, yang dilihat sekarang kan tentukan, life expectancy-nya, berapa lama, orang tuanya udah meninggal, dia udah di depan kanker, stadium 3 kemarin itu, dan tadi itu sama, Anda tahu nggak, artis terkenal yang, film apa namanya, yang dulu, Mr. Emy Zismith itu, Angelina, Jolie itu juga, siamame, dan dia keluarganya, orang tuanya sama tuh, bisa survive ya, kita-kita tahu, mungkin ada yang dikontrol, nah, ini sama, kalau dalam teorinya, kita mempelajari, dalam model ini, juga sama, makanya dulu, ada postulat, NKW-Cock itu, mengatakan memang, ini masih model, single cause dalam hal ini, ada kondisi yang suksesien tadi, berbeda dengan, kita mempendekatan yang sekarang, model, determinis, apa, minimis modern ini, makanya nanti ada bicara, confounding, ada bicara efek modifikasi, nah, model ini, mulainya di sini, sebenarnya fondasinya, jadi pertama adalah, penyebab itu, dan akhirnya tidak selalu tunggal, Anda ingat itu, makanya di dalam epidemiologi, politik seperti itu, dia tidak selalu, menjadi penyebab tunggal, multifaktor, dan multi penyebab, nah, makanya ada nanti, disebut dengan, perspektif multiple causation, atau multiple penyebab, jadi sebab suksesien, bukan merupakan, satu faktor tunggal, melainkan, kumpulan faktor, nah, bayangkan, bagaimana kita, fenomenanya seperti ini, metabolismenya, tapi dalam statistik, nah, kan dalam statistik, perubah basic, bagaimana menjelaskan itu, nah, makanya kita belajar epidemiologi analitik, makanya, saya katakan, banyak mata kuliah ini, dosen, saya tawarkan, mau mengajarkan, gak ini ke mahasiswa, gak ada yang sanggup, gitu loh, pada wajah lah, gak bisa menjelaskan ini, nah, sama juga gitu, nanti, di dalam faktor itu, itu menyusun, muncul dalam setidaknya, satu set sufficient cause, dalam hal ini, jadi ada, istilahnya, contributory, komponen cause, jadi ada satu, dalam single, apa namanya, di dalam kompartemen, nanti akan saya jelaskan dengan gambar, nah, itu, ada yang sifatnya, contributory, atau komponen cause, di dalam satu set sufficient cause, nah, jadi, dalam satu set sufficient, itu, nanti, ada satu, yang jelas-jelas, yang disebut dengan necessary cause, yang tidak bisa ditinggalkan, tapi ada, kontributory yang mendukung, di dalam, kejadiannya nanti, nah, generotmen ini, sudah menggambarkan seperti ini, cuman Anda lihat, ini ada dua mekanisme penyebab, ini coba, saya menjelaskan ke Anda, biar Anda paham nanti, kalau di lab ini, kita akan bisa jelas, dia ada dua, dua, dua mekanisme, yang A ini, ini tadi saya katakan, necessary component cause, artinya, ini yang, artinya faktor yang harus ada, yang A ini, tapi, beda satu mekanisme ini, dengan mekanisme ini, di sini, nggak ada tuh, B, nggak ada C, malah dia D saja, tapi, dia salah satu bentuk, meganisme, artinya mekanisme, menyebabkan, penyakit A misalnya, apa penyakit, anggaplah Z penyakitnya, ini sama-sama penyakit Z, tapi yang sini, ada B, ada C, faktornya, sedangkan di sini ada D, nggak ada B, nggak ada C, tapi yang A ini wajib, nah, contoh, apa itu, anggap saja lah, misalnya TB, TB itu, yang A ini tentu, faktor yang harus ada, yang necessary, the component cause itu, misalnya, ya jelas, mikrofactorium tuberculosisnya, ini A, sedangkan yang D ini, adalah, bisa saja, ini vaksinasi, misalnya, atau apa, bukan vaksinasi, anggaplah misalnya, ini kontak erat lah, misalnya, sebagai penyebab yang D, sedangkan yang C ini, ya bisa saja yang lain, bukan, apa namanya, apa istilahnya, rutin minum obat, atau ada faktor yang lain, misalnya, ada, apa namanya, ibn dalam hal ini, gitu, nah, dia bisa saja, sebagai nanti, menurunkan risiko, atau dia meningkatkan risiko, nah, mekanisme, mekanisme ini, harus banyak, kita akan pelajari nanti, dan, itu sangat beragam, bisa saja kombinasi antara, oh, ada lagi, dia, bisa, apa namanya, yang tadi misalnya, anggap saja lah, yang C ini, genetik, sedangkan yang di, di mekanisme ini, pada orang ini, dia nggak ada genetik, tapi kok dia, dapat juga misalnya, si amame, gitu, atau tadi tibi, gitu, nah, ini kadang-kadang, peneliti menjadi, banyak, bingung, karena, banyaknya mekanisme, yang harus kita, bisa jelaskan, dalam hal ini, oke, nah, ini tadi contohnya, tidak harus terinfeksi kuman, tapi, kadang-kadang juga, harus kontak erat, jumlah, virulensinya kumannya, sama juga, kayak covid, ini juga, jadi tantangan, kalau Anda paham, ada orang yang, dia nggak punya, protokol kesehatannya kuat, tapi dia kena infeksi juga, malah dia yang duluan, dibanding orang yang, yang bebal, gitu, yang bandel, gitu, itu kan terjadi, ya bisa saja, imunnya kuat, dia nggak pakai masker, segala macam, tapi nggak pernah positif, karena ada autoimun, yang bisa di, di ini, gitu kan, nah itu kadang-kadang, di luar, mekanisme tadi, kita nggak bisa, ngatakan dia single cause, gitu, nah ada yang menarik nanti, di situ lah, menjadi tantangan kita, sebagai apa, namanya epidemiolog, membuat kajian, analytics tadi itu, jadi tantangan, makanya menarik, oh ya, seperti ini polanya, ada satu contoh yang, sering saya sampaikan, jadi dulu gini, ada mahasiswa, mungkin tahun, 2018-an lah, mungkin ya, emang, 2008-an lah, karena dulu orang kan gini, kalau di SKM itu, banyak judul skripsinya, faktor-faktor yang berhubungan, jadi kan, model itu, model prediksi, semuanya dihubungkan, hubungkan, 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 jadi adalah mahasiswa ini, waktu saya, saya bimbing, karena nggak dapat apresiasi juga, dia ambilnya kejadian campak waktu itu, nah selama ini kan orang buat, hubungan misalnya, cakupan vaksinasinya, atau kelengkapan vaksinasinya, terus ada, dapat vitamin A, terus ada sosial, ekonominya dinilai, terus rumahnya, terus persepsi orang tua, banyak lah variable-variable yang dinilai, tapi modelnya prediksi, prediksi dalam hal ini, semuanya dihubungkan, nah, saya waktu itu, membimbing, saya ubah sedikit, coba lihat, skripsi yang lalu itu seperti apa, mana yang paling dominan, nah waktu itu dia tahu, Pak, yang paling dominan itu adalah, ini Pak, namanya, kelengkapan vaksinasinya, itu yang dinilai, Pak, dan siapa nanti, yang kejadian, dan tidak, atau tidak, itu yang paling dominan, mempengaruhi, kejadian campak waktu itu, nah, sekarang, oke, itu dijadikan, determinan utama, tapi apa yang, yang membuat dia, faktor yang bisa mengurangi risiko itu, dan bisa meningkatkan risiko campak itu, selain, apa namanya, kelengkapan vaksinasi tadi, nah ternyata dia menilai vitamin A juga, terus menarik-menarik itu adalah sosial ekonomi, jadi, akhirnya setelah dianalisis secara analitik, ada satu kesimpulan, waktu itu kan Prof. Rizanda, yang sekarang di FK, menarik juga ya Pak Devaya, apa Prof. Rizanda bilang, dia jawab begini, ternyata, selain vaksinasi itu, jadi saran-saran dari hasil penelitian itu gini, faktor ekonomi itu sangat mempengaruhi orang untuk melakukan vaksinasi pada anaknya, dan ditambah, kalau dia ditambah vitamin A, itu kan lebih bagus untuk mengurangi risikonya, tapi dia ada bukti menjelaskan itu, jadi sarannya dia, kalau bisa, ya ekonomi keluarga bagus, ditambah dengan vitamin A, selain pengetahuan tadi, itu kan harus dikontrol oleh faktor ekonomi tadi, bagaimana pemerintah, intervensi, melakukan kejadian campak, karena problemnya itu, bukan bicara imun, karena memang, kalau Anda belajar, nanti sama body itu disebut-sebut dengan apa? Sosial epidemiologi, jadi penyakit itu, tidak murni juga kadang-kadang karena agen penyakitnya, kalau dulu kita akan melihatkan agen, oh ya, karena faktor ekonomi juga, yang dimakan nggak ada, akhirnya rumah jadi tidak sehat, akhirnya ujung-ujungnya apa? Kondisilah membuat dia seperti itu, jadi kadang-kadang intervensi yang penting itu, dalam pemerintah itu tidak hanya bicara, oh ya, nanti sakit diobati saja, jangan, tapi bagaimana orang, ekonominya juga sehat, lingkungannya juga sehat, itulah nanti, bicara sosial determinan tadi, sama tadi kan, kalau dia sudah ini, oh obatnya udah teratur, atau obatnya sudah ada, tapi dia nggak teratur berobat, itu problemnya, kenapa? nggak ada uang Pak, menjemput obatnya ke bagian semangat, itu sosial determinan, paham ya Anda ya? Jadi, saking kompleknya seperti itu, jadi jangan hanya dalam sisi, dalam tubuh, si khosnya saja sebagai manusia, tapi ada faktor-faktor yang lain, yang mendukung itu, yang akan menyebabkan sebuah mekanisme tadi. Nah, sama dengan ini. perlu nanti Anda jelaskan, makanya nanti, kalau Anda mampu, buatlah nanti yang namanya web opposition ini, jaring penyebabnya seperti apa. Tadi sudah kita jelaskan, ada istilahnya model, yang tadi, agen apa, agen apa, agen apa, dan mendukung semuanya, dari sosial, ekonomi, fisik, biologi, dan lain-lain. Nah, ini yang tadi, perubahan istik. Jadi, pesan pada video saja. Jadi, Anda lihat nanti, jurnalnya, Anda ketik saja itu, di PAPMA itu, Hiramaya studi tentang alkohol dan siaparu, nah, salah satunya itu, awalnya dia mengatakan, oh ya, alkohol lah yang menyebabkan siaparu, bukan rokok. karena ternyata dilakukan analisis statistik dengan ini, ternyata itu hanya hubungan belakang saja, karena dirancu oleh kebiasaan merokok. Sama orang nanti, ya, mencis dengan rokok. Kata orang pabrik rokok, apa, pabrik mencisnya, ya, bukan, kata pabrik rokoknya, bukan rokok, karena kebiasaan orang menggunakan mencis, karena dulu kan karya Zippo itu, kalau di Amerika kan, udah kayak budaya kayak gadget juga, kalau di Amerika sama-sama dulu, bukan untuk orang perokok saja, makanya kalau di media jual itu kan, satu barang yang eksklusif, sama jualan apa, kayaknya pulpen yang mahal itu. kayak gitu. Nah, pabrik rokok membuat, apa ya, membuat kondisi orang, apa namanya, yang menipu masyarakat lah, gitu, berdalil, oh ya, bukan rokok kami yang, merusak, ya makanya butuh studi, untuk lebih analitik menjelaskan itu. Ya, sama juga kan, kalau Anda percaya nggak percaya, mungkin di kampung-kampung, Anda nggak umurnya, lebih dari 70, gitu kan, 78, Pak, saya tahu dia, Pak itu minum kopi, nenek itu minum kopi, dari dulu, sampai merokok juga, sehat-sehat aja, sampai sekarang. Nah, itu kan ada faktor genetiknya juga, gitu kan. Jadi, ada waktu itu, Bu Prof. Nur Indrawati, yang, melakukan studi, bahwa dari Inggris itu, dia lakukan. Jadi, ada kesimpulan yang menarik juga, tapi, ini bisa Anda, kalau saya masih logik ya, apa yang hasil studi ini, jadi gini, jadi kalau Anda punya, anggaplah, nenek bujut, atau apa, gitu, yang umurnya mungkin, udah, apa namanya, istilahnya kan ada dewasa tua, ada juga, apa, Lansia, ada Manula, di atas 70 lah, misalnya. Yang sekarang itu masih sehat-sehat saja, pendengarannya bagus, makan juga, nggak ada masalah. Itu bisa dikatakan, kalau itu adalah, orang tua Anda, atau nenek Anda, Anda secara genetik bagus, atau ahli gizi itu seperti itu. Berbedanya nanti apa, yang paling mudah, waktu itu kan bicara pola makan ya, jadi yang paling mudah, kata dia, yang paling mudah, kalau Anda ingin survive, secara fisik, secara ini, Anda tanya saja ke dia, bagaimana pola makannya, pola hidupnya. Itu yang paling mudah kita dalam, learning, apa namanya, of life gitu, di dalam, apa ya, melihat metabolisme, itu bukanlah orang lizi-izi, ngatakan. Artinya, kita ini bersyukur, kalau ada nenek kita, manusia yang sehat-sehat, berarti kita secara genetik, itu udah bagus, kata dia. Anda tinggal mengikuti, paling mudah Anda belajar, Anda tinggal mengikuti pola nenek itu, tapi kan, pernah waktu itu bertanya, ke profesor itu, apakah mungkin, dia makannya cuma, apa, pagi aja apa, nggak pernah makan siang, nah ini, gitu kan, ada yang ngopi aja, apakah itu yang kita ikuti polanya, sampai juga kayak gitu, nggak pernah makan malam, tapi sih tidak-tidaknya, itu yang paling mudah kita meniru, apalagi zaman sekarang kan sulit, nanti, si nenek ini nggak pernah makan daging, karena lama-lama nggak makan daging juga, apakah sanggup, kan seperti itu, atau makannya nggak pernah, misalnya contoh, kalau kita kan, hadisnya dikunyah sampai 33 kali, itu yang diterapkan selama ini, tapi pun kunyah 33 kali, baru ditelan, kan gitu, nah tadi semuanya itu, bisa Anda pelajari, dan memang, apa namanya, kadang-kadang, banyak rahasia-rahasia, yang belum terungkap, dan dalam epidemiologi analitik, Anda bisa menilai, Anda bisa mengukur, Anda bisa melakukan pembuktian itu, nah makanya, ujungnya nanti bisa saja, kita menyanggah teori-teori, yang sudah ada, tergantung kekuatan kita menilai tadi, metodologi yang kita gunakan, atau kita membuat kekuatan yang baru, meyakinkan studi yang lama, dan sangat persis, studi yang kita lakukan, dan sangat mendukung itu, dan bisa-bisa, versus bisa, sesuai dalam hal ini, nah ini tadi yang saya sampaikan, somatitis itu kan, kayak sarihawan gitu kan, nah di kita, kalau kita secara langsung, kita melihat mengukur biomarker, terjadinya penurunan, apa defisiensi vitamin C, kalau di kita kan, apakah makan buahnya kurang, apa tidak, itu yang diukur tidak langsung, nah ini yang kadang-kadang, beratnya kita di public health seperti itu, tapi kalau Anda bisa mengukur biomarker, dalam tubuh, darah, spesimen yang lain, yang bisa, dalam pembuktian, apa sekarang, pakai sel, dan lain-lain, itu kan lebih, bagus, dalam pembuktian, tapi, ya, kalau dalam lingkungan itu, serta lingkungan, biomarker, dan termasuk juga, apa namanya, di ambient, dan di ini, itu bisa dibandingkan, antara parameter yang ada di air, udara, makanan, dan di dalam tubuh, itu bisa berkolerasi, dan itu, salah satu juga pembuktian, di dalam, hubungan sebab-bukipat, makanya, pernah saya sampaikan, kalau Anda belajar, pure, epidemiologi analitik, itu, aplikasinya yang mana, Anda belajar, epidemiologi bencana, epidemiologi, kesetan lingkungan, disitulah sebenarnya, apply di dalam, analytical epidemiologi, atau epidemiologi analitik, ini yang Anda bangun, web acquisition ini, dari sekarang, interes Anda apa, dan Anda bangunlah, bagaimana membuat, jejaring penyebab ini, dan ini, kita akan membatasi, yang mana kita akan melakukan, riset dalam hal ini, apakah outcome-nya, gagal jantung, infragmyokat, atau hipertensi, sebagai outcome, nah, dalam metodologi, ini disebut dengan, berpikir induktif, makanya jangan nanti, ujuk-ujuk Pak, saya mengambil, saya potret, misalnya gini, Anda, Anda, Anda kotak di sini kan, misalnya kan, kalau di dalam, apa namanya, Anda kan bisa saja di sini, Anda buat, Pak, saya maunya, ambilnya di sini aja nih, saya batasi, kata konsepnya, oke saja, nggak ada masalah, Anda juga bisa, nanti, oh ya, saya maunya di sini, bisa juga, ya kan, tapi, dalam rangka teori, Anda harus jelaskan ini, apalagi, ada penyebab, yang upstream-nya, individual level-nya, dan downstream-nya, misal, ada misalnya, oh Pak, saya lihat hubungan, yang baru saya uji tadi pagi, hubungan, iklim dengan tubuh kolosis, bagaimana tuh ceritanya, iklim bisa, meningkatkan kejadian TB, gitu kan, dan tentu kan, dia mengungkapkan detail, review-nya, dalam hal ini, orang yang bagus, menurut review, dengan detail nanti, nah, itu kan mudah, untuk bisa menjelaskan, nah, hampir-hampir, nggak lulus, karena nggak mampu dia menjelaskan, kenapa itu, ya kalau nyamuk, ya jelas nanti, malaria, kemampuan, kenapa, breeding places-nya, kemampuan menggigit nyamuknya, dipengaruhi oleh, lembaban, dan yang lain-lain, kalau TB ini gimana, bingung mahasiswanya jawab, ya makanya Anda review dulu, makanya nanti, Anda belajar nanti di, apa, systematic review, dan meta-analisis, yang lebih tajam nanti, bagaimana Anda mereview dengan baik, selama ini, selama ini, oke, nah, terus, ini contohnya, nanti, Anda bisa, kembangkan nanti, apa yang menjadi interes Anda, nah, jangan, panah itu belum tentu aja searah, tapi dia bisa, complicated seperti ini, karena itu juga, mendasarkan teori, dan juga, konfirmasi dari studi-studi, yang sudah, lanjut sebelumnya, sampai nanti, belum, udah semester ini, udah MBKM, udah ini, nggak tahu pula, mana yang independent, mana yang dependent variable, mana yang outcome, mana yang risk factor, nah, saya tidak mau ulang-ulang ini, karena juga di metodologi penelitian, juga tidak belajar, nah, ini contoh saja, hipertensi PJK, dia bisa saja, dependent itu, sebagai hipertensi, tapi apa yang mendolui, dia hipertensi, tentu kan asupan garam, dia sebagai independent variable, nggak mungkin PJK, disini, jadi jelas, mana yang urutan, tadi yang saya katakan, tentu dilihat disini, mana yang duluan, mana yang penyebab, mana yang akibatnya, gitu loh, jangan dibalik-balik, nah, tapi kadang-kadang, di dalam ini, itu tadi, karena kompleknya penyakit, penyebab itu, atau akibat itu, tidak semuanya didiahului oleh penyebab, gitu, jadi Anda harus banyak, mereview dalam hal ini, nah, ini salah satunya, kalau model prediksi itu kan, dia semuanya dihubungkan, panasnya satu-satu, ya kan, nah, kalau dia sudah model analitik itu, apakah hubungan ini, benar-benar berhubungan, atau memang, ada faktor yang mempengaruhi, atau yang merancu hubungan ini, tapi kita nanti belajar confounding, di lab, ada sebutnya confounding, apakah impotensi ini, merancu hubungan, antara kegemukan dengan penyakit, tentu corona, atau tadi misalnya, di ADM juga, mungkin ada orang tua Anda, kayak orang tua saya dulu, dia nggak hipertensi, DM juga nggak, tapi pas meninggal, orang tua saya stroke, itu kan jadi bingung juga, ngopi juga nggak, merokok juga nggak, gemuk juga nggak, tapi meninggalnya stroke, nah ternyata saya juga baru tahu, ternyata ada yang sebut, hipertensi itu ada dua, stroke itu ada dua, ada stroke yang sifatnya, apa, hemorragic, gitu kan, ada yang sifatnya eskemic, eskemic itulah yang biasanya, ada dua, tiga kali kena serangan, sedangkan yang hemorragic itu, dia bisa saja, langsung sekali saja kena, langsung pecah pembuluh darah itu, gitu loh, nah itu kadang-kadang sebut dengan, bukan hipertensi, tapi hipotensi, itu beda lagi tuh, jadi ada hati-hati juga, nggak punya riwayat, tapi nanti bisa saja, pembuluhnya pecah, karena mungkin ada faktor yang mendorong, atau memang yang tersumbat, langsung dia, nggak tertahan, gitu loh, itulah waklam, yang itu yang fenomena, yang kadang-kadang kita ingin, lihat juga, ya gula dan garam, dan nggak banyak penyebab dalam hal ini, oke, nah, jadi, selain tadi yang pertama ini, ini poinnya yang saya sampaikan ke Anda, yang kedua adalah, kita harus memahami pola korsalitas ini, bagaimana modern determinismenya, apakah apa, tentu modern epidemiologi, modern bukan klasikal, atau pure, pendekatannya dalam hal ini, nah, terus, nanti minggu, saya nggak tahu, kalau Anda ada keputusan, dalam dua hari ini, kalau kita bisa Kamis itu, kita lanjut, yang EpitAnalytik ini, hari Kamis setelah, atau sebelum, sistematik review dan meta-analisis, dan, aplikasi yang harus Anda download, kalau yang bawa laptop, ini coba saya Google dulu, dan saya share screen, karena Anda seharus punya ini di laptop Anda, kalau di lab, nanti sudah disediakan, saya minta nanti ke, ini, kalau Anda Google, Anda ketik, namanya, FB Info 7, Anda bisa download di sini, ini langsung di CDC, karena memang ini masih powerful menurut saya, untuk penggunaan aplikasi tanpa berbayar, ini download di sini, nanti Anda klik download di Google itu, di tempat yang tadi, di versi download ini, oke, nah, di sini, Anda klik saja yang download installer ini, ini langsung, langsung aplikasinya, lumayan berapa mega saya lupa, Anda download, dan nanti, nah, kalau memang Windows-nya belum ada, itu dia nggak mau, itu karena dia butuh ini, Net461, tapi kalau yang laptopnya sudah update, gitu ya, kalau yang belum update, saya mbajakkan, ini dia memang nggak bisa, karena dia harus 461, ini jadi wajib, dia requirement-nya, tapi biasanya kalau yang terbaru, sih, udah bisa, karena download, nah, nanti kita delete, langsung coba di situ, karena nanti di materinya, langsung saya aplikasi di situ, nah, kalau kita, apa namanya, klik nanti, itu di desktop-nya, tampilannya seperti ini, kalau kita sudah klik, jadi ada menunya, create form, mentor data, kita nanti pakai, ambil yang visual dashboard ini, info-nya, nah, tampilannya seperti ini, kita coba stop dulu, nah, tampilannya nanti seperti ini, nah, jadi kita enak, dari sini data, nah, ini kita belajar nanti, apa, nyentri datanya dari Excel, nanti kita coba bagikan ke Anda, ya tergantung lah, apa Anda mulai minggu ini, atau minggu depan, karena kalau bisa sekaligus, biar cepat waktunya, nah, di sini nanti kita belajar, di menu ini banyak ya, ada, apa, tabulasi 2x2, ini yang belum paham juga, apa itu ukuran segala macam, karena di analitik ini, Anda sudah, ketam itu, apa ukuran, rancangan studi, apakah otoransio, ratifuris, atau prevalent otoransio, kalau nggak nanti kan diulang lagi, Anda bisa, bisa lihat juga nanti, saya share ke PJ-nya nanti, Anda bisa lihat di Youtube saya itu, kalau Anda masih, belum paham juga, cuma Anda, Anda lihat video itu, sebelum masuk, hari Kamis itu, kalau jadi, ya, nah, nanti di analisis gadget ini, nanti kita belajar juga, bagaimana menganalisis secara analitik, dalam hal ini, oke, ada pertanyaan sampai sini, nah, Anda harus download ini, karena, ya, kita nggak tahu nanti, di dalam ujian, dan juga, penugasan MBKM, saya juga nanti di tim, saya juga diskusikan, dan salah satunya, Anda mampu, ya, menganalisis, selain tadi pemahaman, dan juga konsep, nah, paling berat itu, memang mampu di sini, karena nanti skripsi, dan lain-lain itu, sekarang udah banyak, yang sampai multivariat, sampai ke pendekatan, nanti, karena sudah, ide-ide deskriptifnya, sudah banyak dilakukan, oleh kakak kelas Anda sebelumnya, dan, dan lebih banyak, cenderung sekarang, itu udah masuk ke analitik semua, kalau tentang idenya sama, jadi memang satu yang baru, dan itu belum ada, deskriptif studinya, itu, bisa saja, kayak dulu-dulu, awal COVID-19 itu, bisa ada skriptif studi, nah, kalau sekarang Anda mengambil COVID-19, sudah analitik, karena untuk bicara, tren bagaimananya, udah, jadi idenya baru, atau segar, itu bisa diterima, pas saya memendingkan, antara before and after COVID-19, masih oke, masih agregat, Anda bisa gunakan, masih bisa ada titik, tapi sekarang, sudah Anda lihat, seharusnya, kalau analitik COVID-19, apa kira-kira, Anda melihat mortalitasnya, bagaimana profilnya, dan apa saja penyebabnya, apa varibu-varibu yang bisa dinilai, dari parameter-parameter, yang ada di rumah sakit, dan di podcast mask, misalnya, itu, oke, ya, Vicar, siapa yang lain, nanti coba, coba di, apa namanya, diskusikan, dalam dua hari ini, kalau bisa, ya besok, kalau yang cepat, kalau bisa, supaya nanti saya akan sampaikan, ke laboratoriumnya, bisa di set, residu dan lain-lain itu, dari, di lab, di rumah manis, kita di rumah manis ya, laburnya, biar agak, komputernya agak canggih di situ, lebih baru lah, siapkanlah, apa, mental saudara, ininya, dan bawa laptop, silahkan juga, gak apa-apa, kalau memang ada laptop, kan lebih enak, Anda bisa langsung ngulang di rumah, atau di kos-kosan, tapi kalau di lab juga gak apa-apa, nanti kita sediakan, software untuk resume managernya, sama yang tadi, apa namanya, lab infonya, dan apa yang Anda peroleh, dengan angkatan sebelumnya, sama, bedanya kan ini, ini kan dipadatkan, karena MBKM, ada proyek yang Anda lakukan, gitu, oke, silahkan kalau ada pertanyaan, kalau gak kita sudahi, untuk pengantar ini saja, dulu biar, karena jatahnya Pak Dew itu, lebih banyaknya nanti di lab, karena memang tahu, kalau yang sebelum-sebelumnya, memang di lab, kita lebih banyaknya, makanya, karena gak, dulu waktu pandemi itu, berat rasanya, mata kuliah yang ini, gak harus, oh apa namanya, gak offline itu sulit, gitu loh, karena kita bimbing juga, di zoom gak, Pak, kamu gak bisa buka, Pak, gak bisa ini, ini gimana, sulit, apabila di ujian, oke, nah, kalau sudah cukup, nanti Pak Dew share bahannya, sama, ini nanti PJ, tolong kontak saya saja, ada di apa namanya, di Youtube saya itu lengkap sekali, nah, kalau Anda ingin update-nya, ya, tolong bantu aja, minta bisa, apa namanya, Anda bisa subscribe juga, karena juga, ya, apa namanya, malah justru yang banyak itu, malah dari, karena saya juga ngajar di luar, juga lebih banyak di situ, nah, undang-undang terbantu untuk semua, gak apa-apa, karena memang, kita gak ada fungsi, memang untuk berbagi saja, undang-undang bermanfaat bagi Anda semua, oke, ya, nanti tolong PJ WA saya, takutnya saya lupa, karena juga banyak yang lain, yang ini, nanti diingatkan, dan, nanti saya siapkan bahannya, dan, link-link yang bisa Anda mendukung, untuk semua sebelum kita, dan keputusan itu, kalau bisa Anda meeting dulu, untuk ini saya leave saja, Anda pastikanlah, untuk hari, Kamis itu bagaimana, atau kita, untuk epitagnetic, ada area yang lain, tapi kalau bisa, kan sekaligus gak banyak waktu yang, yang ini, gitu loh, dan saya free hari Kamis itu, oke, nah, saya kira, itu, dan, izin saya leave, saya apa, hostnya saya, serahkan saja, ke siapa nih, ya, ke Vicar saja, yang biar nanti, di diskusikan dulu, ke teman-teman, oke, ya, saja, Assalamualaikum Wr. Wb, saya izin leave dulu ya, Assalamualaikum Wr. Wb, Sama-sama, Assalamualaikum Wr. Wb, Assalamualaikum Wr. Wb, Assalamualaikum Wr. Wb, guys jangan live dulu guys gimana yang Bapak bilang tadi guys, pada bisa gak kalau misalnya HP-nya kami sini bisa-bisa kalau Fikar bisa kalau bisa kita majuin gitu sebelum telah sistematis jam 7.30 gimana Tim? iya boleh, gimana yang lain pada bisa? bisa, Yara oke, ada yang keberatan? gak ada ya, berarti pada bisa ya di Kamis kita KP Epit Analytic jam 8 hari apa jadinya? hari Kamis jadi sebelum telah sistematis kita Epit Analytic dulu jam berapa tuh, Tiara? mungkin jam setengah 8 kita mulai online atau offline, Tiara? iya offline soalnya kan yang telah itu kan offline juga di lab kan sama Bapak itu juga jadi kayak kita mulai dulu Epit Analytic baru abis itu lanjut lagi sama Bapak itu matul telahnya di jati apa di atas? di lima manis di atas oke Tiara makasih iya berarti gak ada yang keberatan kentang makasih Tiara makasih Tiara makasih Tiara makasih Tiara makasih Tiara makasih Tiara oke berarti Kamis ya kita KP jam setengah 8 di lima manis di lab komputer oke makasih semua ada boleh live oke Tiara makasih terima kasih